Halo semua assalamualaikum jumpa lagi dengan channel Mboyem apa kabar semua semoga kalian dalam keadaan sehat ya dalam video kali ini Mboyem akan bikin talam ketan dengan lapu kuning ya dan bikinnya sangat simpel ya teman-teman dan anti gagal ini untuk para pemula untuk selengkapnya aku akan tulis di kolom deskripsi ya dan sekarang kita lanjut ke videonya ya teman-teman ini aku ada beras ketan ya teman-teman ini satu mak setengah ya sudah aku rendam selama dua jam dan ini aku punya satu buah lapu mini dan ini beras ketannya yang sudah aku rendam tadi aku akan masukkan rice cooker ya aku menggunakan rice cooker aku tambah sedikit garam aku tambahkan satu kolom berdaun pandan dan juga ini ada 200 ml air dan santan teman-teman boleh mengurangi atau menambahkan ya untuk airnya atau santannya dan ini aku masukkan ya aku on rice cooker nya sementara menunggu beras ketannya matang aku akan kukus dulu labunya kukus sampai matang ya teman-teman sampai empuk Hai dan ini sudah matang aku pindahkan ke mangkok ya dan langsung aku akan haluskan ya teman-teman aku menggunakan garpu atau spatula saja karena enggak ada chopper ya teman-teman ini aku semuanya manual haluskan dan setelah dirasa cukup halus ini masih ada serat-seratnya ya teman-teman dan ini aku tambahkan sedikit garam ya dan tiga sendok makan peres gula pasir setengah sendok teh vanilla bubuk aku aduk kembali ya teman-teman aduk sampai tercampur merata Hai dan ini aku sudah sudah siapkan 200 ml santan yang sudah aku tambahkan dengan air ya tambahkan sedikit waduk kembali bahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman dan ini aku tambahkan tiga sendok makan tepung beras dan lima sendok makan tepung tapioca ya teman-teman aduk kembali ya teman-teman kita aduk kembali sambil ditambahkannya santannya sedikit demi sedikit ya teman-teman aduk ya tambahkan santannya sampai habis ya teman-teman sambil diaduk ini masih banyak serat ya teman-teman karena tadi kurang halus memang karena ya manual itu ini sudah habis semua ya santannya aku campurkan dan aku akan campur kembali ini sudah tercampur merata dan sementara ketannya juga sudah matang ya ini teman-teman aku akan aduk ya karena ini santannya mengendap di atas campur ya teman-teman biar tercampur merata aku akan pindahkan ke wadah ya teman-teman ini nanti untuk dikukus kembali lalu ratakan sambil di tekan-tekan ya teman-teman sudah cukup merata oke lalu aku tuang adunan labunya tadi ya teman-teman ini aku saring ya teman-teman karena tadi masih ada serat-serat biar hasilnya lebih maksimal ya butuh sedikit kesabaran ya teman-teman kalau semuanya manual dan ini sudah selesai ya teman-teman ini sudah siap untuk dikukus dan ini aku akan tutup menggunakan aluminum foil ya teman-teman ini tidak harus ya teman-teman teman-teman boleh membiarkannya tidak perlu ditutup seperti ini dan ini airnya juga sudah mendidih lalu aku akan masukkan ya aku akan kukus selama 25-30 menit ya teman-teman dan ini sudah 30 menit ini sudah matang aku angkat ya teman-teman ini aku buka ya dan hasilnya lumayan bagus ini menul-menul banget teman-teman lembut sekali padahal manual ya semuanya cuma diaduk-aduk aja biarkan sampai dingin dulu ya teman-teman sebelum dipotong dan ini sudah hangat-hangat kuku ini aku akan potong-potong ini lembut sekali wow lumayan berhasil ya teman-teman ini untuk para pemula wajib coba loh ini sangat mudah bikinnya ya teman-teman ini cocok untuk semua usia ya anak-anak dewasa ataupun lansia dan ini akan aku potong-potong ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah sedia menonton video aku aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku silahkan subscribe like, comment, and share ya terima kasih nih nenek aku di samping sudah nungguin teman-teman udah gak sabar dia ini kombinasi kuri dan manis ya teman-teman ini sangat lembut dan ini sudah deh sudah aku potong sebagian ya teman-teman udah siap dihidangkan dan ini menul-menul lembut banget teman-teman wajib nyoba ya ini sangat simpel buatnya terima kasih ya sudah menonton see you di next video bye 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 bye